Terima kasih masih bersama saya Piaw Mediana dalam Kompas Jumber. Musim haji membawa berkah bagi warga negara Indonesia yang bermukim di Mekah, Arab Saudi. Mereka berjualan berbagai macam makanan di pelataran Masjidil Haram. Makanan dicual dengan harga serba 5 rial. Di siang hari, kalah suhu udara di Mekah mencapai 41 derajat Celcius. Suha ini menjajahkan aneka makanan seperti buah-buahan, nasi campur, gado-gado, dadar gulung, dan kue lapis. Saat seperti itu, banyak jemaah haji yang haus dan lapar karena kepanasan. Sudah 20 tahun, Suha ini tinggal di Mekah. Ia pergi meninggalkan kampung halamannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat demi merantau ke Arab Saudi. Dengan peralatan seadanya seperti tikar dan kardus, ia berjualan aneka makanan khas Indonesia di pelataran Masjidil Haram. Makanan dijual dengan harga serba 5 rial. Kalah musim haji, ia mampu mengumpulkan untung hingga 1.500 rial atau 6,5 juta dalam sehari. Makanan diproduksi sendiri bersama teman-temannya sesama perantau. Suha ini harus berani rugi, karena pemerintah wilayah Mekah melarang pedagang berjualan di pelataran Masjidil Haram. Saat petugas keamanan datang, Suha ini langsung lari sembunyi dan merelakan dagangannya diambil petugas. Selama jualan? Sudah lama, saya sudah 20 tahun di sini baju-baju. Apa aja yang dijualmu? Ini semua ada buah, semangka, melon, dadar gulung, dadar gulung, ada buah lapis. Buat sendiri nih, Bu? Iya, buat sendiri. Banyak macam nasi campur, semua ada baju. Berapa harganya? 5 rial, Pak Haji, 5 rial. Kalau musim haji gini sampai berapa, Bu, pelakunya, Bu? Ya, Alhamdulillah, kadang dapat sampai seribu, seribu lima ratus, kalau kami, kalau banyak bawa. Sehari itu ya? Iya. Real itu, ya? Alhamdulillah, ya. Sebelum real, ya? Ya, tergantung dari kalau ada pol PP-nya gitu, ya kita rugilah, itulah namanya cari reseki. Suha ini tak sendiri, ada pedagang lainnya yang juga berasal dari Lombok. Ia adalah Zatia. Hari itu, nasib baik berpihak padanya. Dagangannya ludus terjual dan hanya menyisaikan bubur. Kalau apa ini, Bu? Gorengan, pecel tadi, tapi udah habis semua. Oh, Alhamdulillah. Batu, Alhamdulillah. Tinggal batu teman aja. Pusimhaji selalu gini ya, rame ya? Alhamdulillah. Tapi segini saya berani datang. Kalau nanti, kalau pagi, subuh-subuh nggak berani, polisi banyak. Banyak polisi. Kalau ada polisi gimana maksudnya, Bu? Ditangke. Pernah ditangkep, Bu? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya? Alhamdulillah. Jemaah haji terbantu dengan adanya pedagang asongan asal Indonesia di sekitar Masjidul Haram. Kala lapar dan haus mendera, mereka langsung menemukan penawarnya dengan harga terjangkau. Di sekitar Masjidul Haram sebenarnya banyak tempat atau rumah makan Indonesia. Namun harga tentu lebih mahal. Imran Fahim, Kompas TV, Megah Arab Saudi.